Aksi mogok makan sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa itu digelar untuk mendesak Kementerian Agama mengusut dugaan kasus flagiarismo rektor. Puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsak sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menggelar aksi mogok makan di kawasan Jalan Putri Hijab. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa ini menolak dibubarkan Satpol PP pagi tadi. Aksi ini sebagai upaya mendesak Kementerian Agama Yakut Holil Komas untuk mengusut kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh rektor UIN Sumatera Utara karena dianggap telah mencoreng nama baik UIN Su. Aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga rektor UIN Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin menteri agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindaklah judi kasus dari rektor UIN Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Rencananya aksi mogok makan mahasiswa ini akan dilakukan hingga Jumat datang. Dan jika rektor UIN Su terbukti bersalah melakukan plagiasi, mahasiswa pun menuntut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News, Moakorga.